Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini ini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod lanjutan yang video sebelumnya ya ini adalah mod ZW3 SHD facelift dari masyarakat petro dan favorit matiawan dan ada beberapa part itu dari Zetom ya untuk modnya ini seperti biasa juragan 99 seperti yang kemarin enggak ada bedanya cuman bedanya disini facelift sama non facelift dan untuk asisinya ini masih original ya jadi keluaran karo seri masih kini-kini segitu ya dan kita sekarang berada di kota warna giri kita mereview mod ini kita sebentar kita anu dulu ya cari tempat biar enggak ngelangi trafik waduh hampir aja kita bergong Oke kita masuk ke terminal saja ya karena terminal Wonogiri itu sangat luas ya jadinya enak untuk tempat review kalau Malang itu terminalnya itu kadang ya sepi untuk trafiknya cuman untuk foto-foto itu lebih bagus di sini ya di bagian terminal Wonogiri karena untuk tempat spot fotonya itu banyak banget apalagi di daerah pegunungan yang di daerah tanjakan itu bisa banget untuk tempat kalian foto pokoknya mantap ya Oke batu baterai kari tinggal 15 persen dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru diri saya oke langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya fitur-fiturnya dulu untuk lampanya seperti ini dan untuk lampunya seperti biasa ya yang pastinya kecil kemungkinan untuk bugnya ya karena untuk sebelum rilis mod itu biasanya di tester dulu atau di uji coba jadinya untuk bugnya itu sangat minim sekali mungkin mungkin bahkan enggak ada ya mungkin mungkin saja dan disini sudah nyala untuk perlampuan depan belakang ya seperti yang kemarin ya untuk modnya ini cuman perbedaannya ya di facelift sama non facelift sama ini ya perbedaan di bagian interior kalau yang kemarin itu agak kecoklatan sekarang itu putih ya jadi untuk interiornya full putih itu tapi untuk ini bagian wood panelnya itu masalah selera ya saya kembali lagi karena untuk wood panelnya ini kombinasi hitam sama motif kayu tuh ya gimana gitu ya untuk di busit ini karena gimana gitu untuk kelihatannya dan kita cek lagi untuk bagian interior ya eh unit interior sudah ya kita cek untuk bagian animasi untuk animasi punya ini samanya seperti yang kemarin karena basic modnya ini sama cuman beda facelift sama non facelift itu tes robonya di sini hanya mengikut dari lampu malam saja enggak mengikut dari sen tapi saya lebih suka gitu karena kalau dipakaikan lampu sen itu bakalan rame gitu ya dan di sini hanya ada running tag sama strobo resika sekali karena kalau kebanyakan strobo itu seperti pasar malam ya ceritanya gitu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior cabin ini ya dan ini masih sama ya temen belum jadi enggak ada bedanya cuman perbedaannya nih bagian ini ya interiornya yang kemarin itu agak coklatan kalau ini agak keputihannya namun kalau yang saya herankan itu kok interiornya ini sangat terang banget gitu ya bahkan kalau bahasa jauhnya itu ulap gitu ya untuk interiornya karena sangat cerah banget atau ini busit sekarang itu ulap-ulap gini atau gimana saya juga kurang enggak paham dan untuk detailnya ini masih sama ya tapi yang ini versi yang facelift yang terbaru jadi lebih kece lagi lebih mantep lagi nggak kalah sama yang versi yang kemarin namun untuk versi yang facelift ini karena selendangnya itu sangat lebar jadi untuk pandangan penumpangnya bagian depan itu terhalang sama selendangnya beda sama generasi yang kedua itu kan tipis gitu jadinya lebih enak gitu sama perbedaan lagi ini bagian weld of ya untuk ini menggunakan dari adeputro ya mantap ya dan ini belum ada ACC apapun jadi lebih enteng pokoknya mantap banget ya biasanya kan kalau non ACC gini kan ada ini ya bagian kebat belakang dan sekarang dihilangkan itu saya lebih suka ya karena untuk di bus bus di Indonesia kebanyakan itu jarang ya yang memakai kebat belakang mungkin ada cuman jarang gitu ya mungkin hampir dikatakan hanya bus bus tertentu gitu ya dan mungkin cukup sekian video review singkat tentang jet bus 3 facelift generasi yang ketiga dari Masangka Sobtero dan Pak Amarin Mathewan bila ada kekurangan atau salah kata sobat maaf saya beri siap tentang channel salam busitman dan bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat ini silahkan cek link ada di deskripsi ya Oke terima kasih selamat menikmati terus